selanjutnya kita akan memasukkan aktivitas di dalam perkulian e-learning kita yaitu aktivitas choice atau menu pilihan dimana dalam menu choice ini memungkinkan peserta perkulian memberikan suatu jawaban tunggal atau tanggapan terhadap pertanyaan yang disusun oleh pengajar atau menu ticernya sekarang kita coba edit untuk topik 4 kita masukkan aktivitas choice hidupkan mode ubah setelah aktif mode ubah kita ubah menjadi topik 4 menjadi lembar tanggapan klik enter sekarang kita tambahkan aktivitasnya kita pilih choice oke ini menu pilihan untuk editing menu choice nya sekarang kita bisa edit nama choice nya kita buat media teks pendahuluannya pertanyaannya pertanyaannya sudah kita susun kita bisa tampilkan deskripsi nya kita centang untuk mode pilihannya bisa horizontal atau vertikal kita pilih saja horizontal yang ini kita klik ya jika peserta diperbolehkan untuk mengganti jawabannya yang ini kita jawab tidak ataupun ya kalau kita jawab ya berarti peserta bisa lebih dari satu jawaban karena kita mau jawaban tunggal kita pilih saja tidak ini batas untuk respon untuk menjawab dari tanggapan tersebut kita pilih tidak saja karena nggak ada batasan sekarang sekarang kita isi untuk opsi pertama kita buat disini media audio limitnya kita kasih 0 yang kedua media visual 3 media media presentasi yang keempat bisa media audio visual oke jika opsi nya sudah dibuat bisa sampai lima opsi ataupun kita bisa tambahkan lagi opsi nya disini kita bisa edit ketersediaannya untuk waktunya itu dari kapan dan sampai kapan untuk peserta mengisi pilihnya atau menu pilihan tunggalnya ini dari tanggal 14 kita buat kita aktifkan sampai tanggal kita buat tanggal 16 saja kita centang kita bisa centang ini ditampilkan ini menu pilihannya ini untuk menampilkan hasil dari jawaban peserta ini untuk privasi nya ini juga untuk menampilkan kolom dari yang tidak menjawab kita pilih tidak untuk tidak menampilkan user atau respon dari user yang telah menjawab tanggapan ini untuk pengaturan modul biasa penbatasan akses teks sama kompetensi sama seperti pengaturan aktivitas yang lainnya jika dirasa sudah disusun dengan baik untuk pertanyaannya kita bisa simpan dan kembali ke kursus oke ini hasil dari penambahan aktivitas choice ini adalah lembar tanggapan ini dengan judul media yang terbaik manakah yang menurut anda media yang baik digunakan dalam pembelajaran kita bisa klik ini supaya masuk ke dalam aktivitasnya oke ini pertanyaannya ini ada beberapa opsi 4 opsi yang kita buat tadi media audio visual konsentasi dan media audio visual kalau kita pilih klik media audio visual ini tadi kita pilih salah satu saja yang dipilih dan kita save my job terlihat disini ada ada satu respon nah itulah cara kita untuk memasukkan choice atau menu pertanyaan tunggal untuk menyatakan pendapat kepada peserta tentang aktivitas-aktivitas di dalam perkuliahan atau materi perkuliahan terima kasih terima kasih terima kasih